Intro Assalamualaikum teman-teman sore ini saya sedang berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok bersama Bapak Kepala Dinas dan jajarannya Pak Haji Jamrawi selamat sore Pak Bapak saya ingin menanyakan terkait fenomena panic buying yang terjadi di masyarakat saat ini ya Pak yang akibat virus corona ini, bagaimana Pak fenomena di Kota Depok sendiri baik kami sudah melakukan pemantauan ke lapangan oleh teman-teman, oleh tim dan sudah juga berkomunikasi dengan APRINDO asosiasi toko modern ya di Kota Depok kita mendapatkan informasi dari hasil pemantauan dan komunikasi tersebut tidak terjadi panic buying ya, jadi bahwa ada peningkatan belanja itu karena belanja di awal bulan itu satu, yang kedua tidak usah khawatir, stok keamanan pangannya tersedia, aman di Kota Depok aman jadi tidak usah memborong secara besar-besaran betul, tidak perlu justru kita himbau, tidak usahlah memborong secara berlebihan karena stok pangannya aman, tersedia oke Pak, kalau terkait masker nih Pak sama hand sanitizer ya masyarakat kan khawatir karena sangat langka dan kalaupun ada harganya itu sangat mahal Pak betul, tadi kami juga memantau ke salah satu toko modern, memang 4 hari ini terjadi kekosongan ya kita minta agar suplainya ditambah supaya harga tidak naik dan mereka akan menerapkan juga sistem penjatahan dimana kalau anggota itu boleh beli 2 tapi kalau bukan anggota hanya boleh beli 1 sudah memantau sudah memantau melapangan ya Pak ya melipat kalau misalkan ada penimbunan barang-barang sehingga masyarakat jadi harus membeli dengan sangat mahal ini langkah pengamanan yang dilakukan oleh Pemkot Depok seperti apa Pak? ya kalau kita ketemu dengan penimbun ya kita laporkan karena itu sudah masuk ke ranah kriminalitas jadi itu sudah polsinya nanti polisi yang melakukan penegakan hukum tapi kalau terkait harga ya sudah pastilah kalau suplainya berkurang kurang, demandnya tinggi harga akan naik nah karena itu nanti kita akan menghimbau agar suplainya ditambah kalau untuk melindungi warga dari harga supaya tidak terlalu tinggi walaupun terjadi kelangkaan ini apa yang dilakukan sama bis daging? ya kita hanya meminta kepada kalau di toko-toko modern yang besar biasanya mereka tidak akan terlalu menaikkan ini mungkin yang di luar jalur perdagangan itu ya mungkin jadi dipastikan stok aman Pak ya dan pemerintah akan terus hadir dan memantau ya supaya masyarakat tetap daya belinya bisa terjangkau oke Bapak, terima kasih penjelasannya kalau misalkan nanti ada kunjungan ke pasar atau toko modern gitu boleh nggak Pak nanti kita? boleh, nanti kita sama-sama aja ya kita cek ke pasar rakyat dan ke toko modern ya oke terima kasih Pak nanti kita nantikan lagi info selanjutnya Pak ya mudah-mudahan harga di kota Depok selalu stabil dan stok pangannya tetap melimpah dan harga masker pun bisa terjangkau dan ketersediaannya banyak demikian teman-teman obrolan kita dengan Bapak Disdaging tetap jaga kesehatan dan jangan panik ya Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati terima kasih